NSHBA Season 389, Roh-Roh Jahat Tuan Kota Yinyu, mengenakan jubah dan mahkota emas, bergegas bersama ratusan ribu orang kuat, dan melihat sekilas longchen terbungkus kulit telur, dengan senyum muram di wajahnya. Ini benar-benar jalan yang sempit, anak bodoh, pada akhirnya kamu akan membayar harga atas ketidaktahuanmu, bahkan jika kamu melihat harta karun itu, pada akhirnya kamu hanya bisa memberikannya kepada orang lain. Om, sosok Tuan Kota Yinyu berkedip, kehampaan bergetar, dan orang-orang bergegas menuju longchen seperti meteor. Pak Tua, jika kamu ingin memindahkan bosku, lewati aku dulu. Guoran memegang sepasang pisau dan berdiri di depan penguasa kota Bulan Perak. Huff, lengan pria itu adalah sebuah mobil, dan itu di luar kekuatannya sendiri. Tuan Kota Yinyu mencibir, membuka tangannya yang besar, dan pedang panjang Perak muncul. Pedang panjang itu bergetar, dan pancaran cahaya Perak tercurah. Saat dia mencabut pedangnya, penglihatan di belakangnya terbuka lebar, dan bulan sabit Perak itu seperti kail. Perak seharusnya menjadi kecemerlangan suci, tetapi di sini, ia membawa roh jahat yang tak ada habisnya. Ledakan Pisau ganda Guoran menghantam pedang Tuan Kota Yinyu, dengan ledakan keras, kecemerlangan ilahi Perak dan darah emas terjalin antara langit dan bumi, Tuan Kota Yinyu bergetar sedikit, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Namun, Guoran terlempar ratusan mil jauhnya oleh pedangnya, dan kekosongan di belakang Guoran terguncang. Jelas bahwa dia telah menahan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, yang mengejutkan Tuan Kota Yinyu adalah bahwa Guoran hanya dikejutkan oleh keterkejutan itu, dan dia tidak terluka. Namun, Guoran sangat tidak nyaman, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat itu, dia tidak dapat memusatkan kekuatannya. Dalam keadaan ini, dia sangat berbahaya dan dia harus melakukan penyesuaian sesegera mungkin. Satu pukulan, itu menakutkan. Agak menarik, orang yang begitu lemah sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan yang ribuan kali lebih kuat dari dirinya, tapi meski begitu, itu masih jalan buntu. Tuan Kota Yinyu berkata dengan dingin. Kamu kentut sombong, kamu adalah dewa yang kuat di alam para dewa, kamu dua alam lebih tinggi dariku, dan kamu telah hidup puluhan ribu tahun lebih lama dariku. Tembok kota jauh lebih tebal. Guoran membalas. Guoran kaget dan marah di dalam hatinya. Kekuatan darah naga di tubuhnya seluas lautan, dan dia bisa menelan langit, tapi dia sama sekali tidak pandai pertarungan tangan kosong. Semua metode bertarungnya bergantung pada baju perangnya, tetapi karena kekuatan garis keturunannya yang melonjak, Rune yang pernah diarancang tidak bisa lagi menyamai kekuatannya saat ini. Kekuasaan tidak dapat digunakan. Armor perang itu seperti sepasang sepatu yang pas di kakinya. Sekarang kakinya terlalu besar, dan baju zirah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya. Rune baru harus bertatahkan. Kekuatan. Saat ini Guoran seperti berlari tanpa alas kaki. Jika itu orang lain, mungkin tidak masalah, tapi Guoran terbiasa memakai sepatu. Dalam keadaan ini, sangat tidak nyaman. Jika Guoran diberi waktu untuk mengganti Rune dari baju perang dengan yang lebih kuat, mengapa dia peduli dengan tuan kota Silvermoon di depannya? Yang paling membuatnya kesal adalah bahwa tuan kota Yinyu, yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, benar-benar bersikap merendahkan dan mencemoh semua makhluk, yang membuat Guoran sangat marah. Ucapan Guoran membangkitkan kemarahan penguasa kota Yinyu. Guoran benar. Sebagai tuan kota Yinyu, dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi dari dua alam besar Guoran. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengejek Guoran. Jika dia berada di level yang sama, dia sama sekali bukan lawan Guoran. Pergi ke neraka. Tuan kota Yinyu minum dengan dingin dan melangkah maju seperti petir perak menuju Guoran. Dia sama sekali tidak memberi Guoran kesempatan untuk bernapas. Dia ingin membunuhnya sebelum darahnya pulih. Ledakan. Tapi saat pedang panjang peraknya hendak menebas di depan Guoran, perisai Rune besar berdiri di depannya, pedang itu jatuh, perisai Rune hancur, dan ada perisai tambahan yang penuh dengan orang di depannya. Pria Kutubuku Itu adalah Xia Chen yang datang, dan pada saat kritis, dia memblokir serangan penguasa kota-kota Yinyu. Pedang penguasa kota Yinyu menebas, dan perisai besar itu meledak, seindah kembang api, dan kecemerlangan perak menutupi ruang ratusan ribu mil, kemegahan ilahi yang luar biasa, menerangi langit, begitu indah. Murid Tuan kota Yinyu menyusut sedikit, pukulan Xia Chen menarik kekuatannya ke dalam kehampaan, dan dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Cara halus untuk melampiaskan kekuatannya, bahkan jika dia hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, hanya terlihat dalam hidupnya. Pada saat ini, dia harus mengesampingkan rasa jijiknya. Baik Guoran maupun Xia Chen tidak bisa memberinya rasa ancaman, tetapi keduanya dapat dengan mudah memblokir serangannya, yang membuatnya waspada. Jantung! Kamu pergi dan bunuh Long Chen itu! Tuan kota Yinyu melambaikan pedang panjang di tangannya dan mengeluarkan perintah kepada orang-orang di belakangnya. Ratusan ribu orang kuat di kota Yinyu segera bergegas ke Long Chen seperti air pasang. Di antara mereka, ada dua orang kuat di Divine Venerable Realm, dengan nafas yang luar biasa. Mereka adalah wakil penguasa kota-kota Yinyu dan tangan kanan penguasa kota Yinyu, dan kekuatan mereka adalah yang kedua setelah dia. Kedua orang itu keluar semakin banyak, dua jenis rune di tubuh mereka tumpang tindi, dan di antara penglihatan itu, suara aneh keluar, seperti raungan binatang raksasa purba. Xia Chen dan Guo Ran terkejut. Keduanya ternyata adalah makhluk tertinggi bipolar dengan darah tertinggi dan tulang tertinggi pada saat bersamaan. Wakilnya adalah Bipolar Supreme, jadi Silvermoon City Lord juga harus Bipolar Supreme, dan dia juga Bipolar Supreme yang lebih kuat. Dengan kata lain, tuan kota Silvermoon saat ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Untuk sesaat, Xia Chen dan Guo Ran panik. Jika mereka mengambil tindakan terhadap dua makhluk tertinggi bipolar, tidak akan ada yang menghentikan tuan kota Yinyu yang menakutkan ini. Ledakan. Tepat ketika mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dua sosok muncul, menghalangi jalan dua makhluk tertinggi bipolar. Kedua orang itu adalah Liki dan Song Mingyuan. Pada saat kritis, keduanya bangun pada saat bersamaan, membunuh mereka, dan keduanya berhenti minum pada saat bersamaan. Kekuatan bumi, roh jahat merasuki jiwa. Saat mereka berteriak, seekor binatang raksasa muncul di belakang mereka berdua. Begitu binatang raksasa itu muncul, keganasannya memenuhi langit, dan dia meraung seperti binatang buas yang haus darah menatap mangsanya. Om! Sebuah tongkat panjang muncul di masing-masing tangan mereka, dan tongkat panjang itu tertutup rapat dengan rune. Ketika tongkat panjang itu muncul, hantu roh jahat di belakang mereka tersedot oleh tongkat panjang itu. Ketika tongkat panjang menyerap bayangan dua hantu, rune pada tongkat panjang semuanya menyala, dan menghancurkan dua pembangkit tenaga tertinggi bipolar. Dua pembangkit tenaga tertinggi bipolar terkejut. Untuk sesaat, mereka sepertinya dikunci oleh dewa kematian, dan kulit kepala mereka mati rasa. Ledakan Dua ledakan, dua pembangkit tenaga tertinggi bipolar, senjata di tangan mereka hancur, dan orang-orang terlempar ke udara seperti bintang jatuh, dan bahkan Liki dan Song Mingyuan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kekuatan tanah yang tebal. Corak Tuan Kota Yinyu berubah, dan kedua deputinya begitu terpesona sehingga mereka menderita luka serius, dan semangat mereka sangat dilampiaskan. Om. Saat bulan perak beredar di belakang Tuan Kota Bulan Perak, dua rune yang sangat berbeda muncul dalam penglihatannya. Ketika dua rune penglihatan muncul, auranya meroket dalam sekejap, aura kekerasan menyembur keluar, dan langit bergetar. Napasnya beberapa kali lebih kuat dari dua makhluk tertinggi bipolar barusan. Bawa aku dan coba lagi gelombang Tuan Kota Yinyu mendengus dingin, dan menebas pedang perak di tangannya. Pedang ini berbeda dari yang sebelumnya, pedang ini sangat kokoh, dan garis tipis terpotong dari kehampaan. Celah pada tebasan itu seperti pisau tajam yang mengiris selembar kertas. Pada saat itu, wajah Xia Chen berubah. Ukulan ini tidak berdaya dan hanya bisa diblokir. Kapan Tombak panjang muncul dari udara tipis, memblokir pedang yang sangat terkonsentrasi, kekuatan kekerasan, membuat kekosongan tanpa henti kecewa, seolah-olah akan runtuh. Dalam sirkulasi rune tak berujung, sosok tinggi, memegang tombak panjang, berdiri di depan Xia Chen dan Guoran. Kepala botaknya memantulkan rune yang tersebar di langit, dan tubuhnya lebih seperti binatang buas dan buas. Ukulan tak terbendung dari Silver Moon City Lord tidak bisa menggoyahkan sosoknya yang tinggi. Matanya, seperti mata seorang pemburu, menatap mangsanya. Gu Yang, komandan tentara pertama legiun darah naga, datang untuk meminta beberapa tip kepada yang mulia. Bab 3882, Wan Long, Xiao Tiandi. Begitu Gu Yang muncul, darahnya melonjak ke langit. Armor skala naga di tubuhnya berbeda. Itu juga merupakan skala emas, tetapi pada setiap skala emas, rune yang berbeda muncul. Setiap rune seperti gunung berapi yang meletus, dengan kekuatan dahsyat, memuntahkan dengan kecepatan tinggi, seolah kekuatannya tidak ada habisnya. Nafas itu mengejutkan bahkan penguasa kota Silver Moon. Gu Yang menembak satu tembakan di depan Tuan Kota Yinyu, seperti gunung yang menghalangi arah sungai, bahkan jika Tuan Kota Yinyu sombong, dia dikejutkan oleh momentum Gu Yang saat ini. KKKK Tombak Gu Yang membawa pedang perak Tuan Kota Yinyu, kedua senjata ajaib itu dipasang dengan kekuatan tak berujung, di mana senjata ajaib bertemu, terdengar suara berderak, percikan api, dan riak datang dari tempat kontak itu terus menyebar, dan Wan Dao ditekan dan terus mengaum. Pada saat itu, bahkan Gu Oran dan Xia Chen tercengang, Gu Yang menjadi sangat menakutkan, dengan tombak satu tangan, dia dengan mudah memblokir penguasa Kota Yinyu. Tampaknya Gu Yang juga memiliki petualangannya sendiri selama periode ini. Xia Chen tidak bisa tidak mengagumi. Gu Yang selalu menggunakan kekuatannya untuk menang di Dragon Blood Legion. Di Dragon Blood Legion, selain Long Chen dan Amen, kekuatannya adalah yang terkuat. Sekarang dia telah dibaptis dengan darah naga dan diberkati oleh Dao Raja Mian Surgawi, tubuh pertarungan darah naganya jauh lebih kuat dari yang lain. Saudaraku, kalian berdua tidak cocok untuk bertarung sendirian. Serahkan orang ini padaku. Legion darah naga bersatu kembali, dan Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Gu Yang menoleh dan menatap mereka berdua. Dengan senyum di wajahnya, matanya penuh emosi dan kehangatan. Ketika semua orang bertemu lagi, rasanya seperti jauh sekali, dan ada ribuan kata untuk dibicarakan. Sayangnya, ini bukan waktunya untuk bersenang-senang sambil minum anggur. Semua emosi berkumpul di mata mereka. Bos Gu Yang perkasa, aku akan menyerahkannya padamu di sini. Gu Oran tertawa dan mengacungkan jempol pada Gu Yang. Saudaraku, tidak perlu terlalu banyak kata, lihat saja sudah cukup. Dia dan Xia Chen, satu adalah Panglima Legion Darah Naga, dan yang lainnya adalah penyihir arai dari Legion Darah Naga. Memaksa. Keduanya benar-benar tidak pandai bertarung sendirian. Gu Yang mengingatkan mereka bahwa keduanya langsung kembali ke Dragon Blood Legion. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengintegrasikan kembali Legion Darah Naga dan membiarkan Legion Darah Naga menyelesaikan reorganisasi secepat mungkin. Gabungkan kekuatan semua orang menjadi satu tali. Hanya karena kamu ingin menghentikan penguasa kota. Pergilah bermimpi. Tuan kota Yinyu sangat marah. Dia jelas tidak menganggapnya serius, dan pedang panjang di tangannya bergetar hebat. Ledakan. Dengan ledakan keras, mereka berdua mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Tidak, aku tidak ingin menghentikanmu, tapi ingin membunuhmu. Selama setahun terakhir, saya telah mengalami ujian darah dan api, dan saya telah menahan rasa sakit yang tak terbayangkan, hanya agar suatu hari saya dapat menjadikan diri saya kekuatannya layak menjadi komandan pertama Legion Darah Naga. Bos bilang berkali-kali, kita bekerja keras tapi tidak terlihat hasilnya, tapi jangan putus asa, itu karena waktunya belum tiba. Tetapi jika Anda menunggu kesempatan dan tidak meningkatkan diri, bahkan jika kesempatan itu datang, Anda tidak akan dapat memanfaatkannya, dan Anda hanya dapat melihat kesempatan itu dilewatkan dengan sia-sia. Selama lebih dari setahun, saya telah berkultifasi siang dan malam, dan bahkan guru saya tidak tahan melihat saya berlatih, dan dia bahkan mengira saya sudah gila beberapa kali. Tapi saya sangat yakin bahwa bos selalu benar dan semua kerja keras saya akan terbayar. Dan hari ini, saya akhirnya memanfaatkan kesempatan ini dan menyelesaikan transformasi, dan Anda akan menjadi batu loncatan untuk kembalinya yang kuat dari komandan pasukan pertama Legion Darah Naga saya. Gu yang memandang tuan kota Yinyu, dan ada rune emas yang berkedip di matanya, yang ternyata adalah dua pola berbentuk naga emas. Ucapkan kata-kata gila yang tidak bisa dimengerti, apa menurutmu kamu bisa menunda waktu seperti ini. Kekanak-kanakan. Tuan kota Yinyu tidak mengerti apa yang dibicarakan Gu Yang, dia mendengus dingin, dan dalam penglihatan di belakangnya, dua jenis simbol teks saling terkait, membentuk rantai keteraturan, tergantung di bulan perak. Om. Saat rantai tergantung di bulan perak, kedua kekuatan bertemu seperti dua sungai yang se, dan bulan sabit perak bersinar dengan kemegahan yang mempesona. Tetapi momentumnya terus berlanjut, seolah tidak pernah berakhir. Semua orang keluar semua, jangan beri mereka kesempatan untuk memecahkan telur emas itu. Tuan kota Yinyu membanting teriakan dan memimpin, pedang panjang perak menebas ke arah Gu Yang di udara. Kamu yang kekanak-kanakan, saya telah mengalami ujian darah dan api. Di gua setan Wanlong, saya telah menahan rasa sakit dari melahap jiwa Wanlong dan menenangkan jiwa saya. Di kolam Wanlong, saya menderita rasa sakit Wanlong yang menyayat hati, melemahkan tubuh saya, dan berjalan di ambang kematian beberapa kali. Yang kurang dariku adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Sekarang saya telah berhasil. Saya tidak hanya menyatukan darah naga kuno, tetapi juga menyatukan jiwanya dan keinginannya yang abadi. Hari ini, Gu Yang saya kembali dengan kuat, dan Anda adalah pertempuran pertama dari kepulangan saya. Jika saya tidak membunuh Anda, bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk menjadi komandan pasukan pertama legion darah naga? Kualifikasi apa yang ada untuk mengikuti bos saya? Suara Gu Yang menjadi semakin keras. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, suaranya seperti naga dan harimau yang mengaum. Itu bergema selama sembilan hari. Umumnya, Saudaraku, aku, Gu Yang, telah kembali, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Sejarah benua Tianwu tidak akan pernah terulang kembali. Aku, Gu Yang, akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungimu dari angin dan hujan. Gu Yang berteriak di langit, dengan amarah yang tak ada habisnya dan niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Dia mengingat kegagalan benua Tianwu. Menyaksikan Ku Jianying, lelaki tua itu, Ling Yunzi dan senior lainnya mati satu per satu, menyaksikan saudara-saudara berkorban satu per satu, gambar itu menggerogoti hatinya seperti ular berbisa gelombang jadi selama lebih dari setahun ayolah, dia berlatih dengan cara melecehkan diri sendiri. Hanya ketika dia membuat dirinya menderita, dia akan merasakan sedikit ketenangan pikiran. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Untuk sesaat, dia mati-matian memaksa dirinya untuk menjadi lebih kuat, tetapi sekarang, kemarahan batinnya akhirnya memiliki tempat untuk dilampiaskan. Wan Long Xiao Tian di Gu Yang meraung, dan saat dia berteriak, penglihatan di belakangnya ditopang, dan naga raksasa muncul, dan gambar 10.000 naga muncul. Dalam gambar 10.000 naga, 10.000 naga meraung bersama, naga yang keras dan jernih. Suara nyanyian, menembus awan dan retakan batu, memancarkan alam semesta, bergema di setiap penjuru dunia. Sisik naga di tubuh Gu Yang terus bergetar. Di setiap skala naga, ada rune yang melonjak dengan cepat. Jika diperhatikan dengan seksama, polanya jelas merupakan seekor naga raksasa. Ledakan Gu Yang mengangkat tombak di tangannya, langit dan bumi bergetar, tombak tertusuk, ribuan naga meraung, dan bayangan tombak dari ribuan mil, seperti tombak yang mengancam nyawa dari neraka, langsung menuju bulan perak yang ketakutan. City Lord dan menikamnya, terkunci oleh tembakan mengerikan ini. Bab 3883, Pelahap Maut Saat ini, Gu Yang seperti naga yang bertarung dengan darah. Di peta Wanlong di belakangnya, Wanlong meraung, niat membunuhnya melesat ke langit, dan dia menusuk tanpa ampun. Kekuatan kekerasan mengunci Tuan Kota Yinyu, jadi dia hanya bisa memblokirnya dengan keras. Tidak dapat dihindari. Basis kultifasi Tuan Kota Yinyu dua alam lebih tinggi dari Gu Yang. Apakah itu kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa, dia jauh lebih kuat dari Gu Yang. Masuk akal bahwa dalam hal ini, tidak mungkin untuk dikunci. Namun, Ki dan darah Gu Yang melonjak ke langit, jadi dia meremas langit dan bumi dengan kekuatan Ki dan darah, dan mengunci penguasa Kota Yinyu dengan cara yang paling kasar dan tidak masuk akal. Anak bodoh itu berani mengucapkan omong kosong. Tuan Kota Yinyu terkejut dan marah. Dia bertarung sepanjang hidupnya, mengalahkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia duduk dengan kokoh sebagai Tuan Kota. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia diperlakukan dengan penghinaan oleh generasi muda untuk menghadapi serangan Gu Yang, pedang panjangnya bersinar dengan cahaya perak di langit, ditebas dengan satu pedang, menghancurkan yang tangguh dengan kekuatan, memukul yang tangguh. Dengan keras, sederhana dan kasar. Ledakan. Kecemerlangan perak dan darah emas diaduk, dan langit dan bumi berubah menjadi emas dan perak. Kekuatan kekerasan merobek kekosongan. Sungguh kekuatan fisik yang menakutkan. Beberapa makhluk berteriak ngeri, itu adalah orang kuat dari klan Gajah Naga, kekuatan tubuhnya sangat menakutkan, tetapi melihat kekuatan Gu Yang, mau tidak mau terlihat ngeri. Gu Yang bertabrakan dengan dua prajurit magis penguasa Kota Yinyu. Keduanya bergetar pada saat bersamaan. Dalam pukulan ini, keduanya bertarung untuk satu setengah pon, dan tak satu pun dari mereka yang bisa memanfaatkannya. Om. Pedang panjang perak Tuan Kota Yinyu menjentikan, dan membuang bunga pedang misterius. Pedang panjang itu seperti ular. Pada sudut yang sangat rumit, itu menembus perut lemah Gu Yang. Tapi Gu Yang menutup mata terhadap pedang Tuan Kota Yinyu, tombak itu meraung, dan dengan kekuatan kejutan barusan, sebuah manuver besar langsung menuju ke kepala Tuan Kota Yinyu. Tuan Kota Yinyu terkejut dan marah. Di mana Gu Yang bertarung. Dia jelas ingin mati bersamanya. Pedangnya pendek dan tombaknya panjang. Meskipun pedang panjangnya dapat menyerang Gu Yang lebih dulu, tombak panjang Gu Yang juga akan langsung menembus. Memasuki tubuhnya, sebelum Gu Yang meninggal, dia juga akan menarik punggungnya. Pada tombak Gu Yang, ada kekuatan tak terbatas yang melekat padanya, dan tidak akan meledak. Jika menembus tubuh dengan getaran, kekuatannya akan meledak. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Tuan Kota Yinyu tidak dapat mengatakan bahwa dia dapat menolaknya. Jika Anda selamat dari pukulan yang mengerikan, Anda akan ditusuk berkeping-keping. Pedang panjang Tuan Kota Bulan Perak berputar-putar, berubah dari menusuk menjadi memetik. Ujung pedang adalah dua pertiga dari jalan di depan tombak panjang, di mana kekuatannya paling sulit untuk dipahami. Ledakan. Dengan ledakan keras, pedang perak penguasa Kota Bulan Perak membungkuk dalam sekejap, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia mengerang, dan pingsan. Tuan Kota Yinyu masih meremehkan kekuatan pukulan Gu Yang, dia ingin menggunakan kahliannya untuk melepaskan kekuatan tembakan Gu Yang, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Karena dia berubah dari menyerang menjadi bertahan, dia sudah dirugikan dan harus pintar, tetapi kekuatan Gu yang terlalu kuat, dan saat dia termotivasi, dia tidak bocor, tetapi mengikuti pedang panjangnya. Menyerbu tubuhnya, mengejutkan darahnya melonjak, hampir menyemburkan setegup darah. Pada saat yang sama dia ketakutan dan marah, dia juga merasakan ketakutan sesaat. Baru saja, dia memiliki pemikiran, yaitu, dia terluka, dan dia akan menggunakan kekuatan hidupnya untuk memblokir pukulan Gu Yang dan membunuh Gu Yang dengan satu pedang. Jika dia benar-benar melakukan itu, dan Gu Yang meninggal, dia pasti akan mati juga. Kekuatan yang begitu kuat akan cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan roh primordialnya. Kamu sangat takut mati, kamu akan mati hari ini, kamu bahkan tidak bisa percaya pada dirimu sendiri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gu Yang mencibir, memegang tombak dan menginjak kehampaan, mengangkangi ribuan mil kehampaan, dan menikam Tuan Kota Yinyu dengan tombak. Tuan Kota Yinyu sangat marah, dan kata-kata Gu Yang menusuk hatinya seperti panah beracun. Kritik semacam ini membuatnya merasa sangat malu. Bodoh-bodoh, garam yang dimakan kakek lebih banyak daripada nasi yang kamu makan, kamu seperti apa, kamu berani mengajari kakek. Di bawah kemarahan Tuan Kota Yinyu, pedang panjang itu berayun seperti ular perak, menciptakan seribu bayangan pedang dan membunuh guyang. Boom-boom-boom. Tombak guyang menusuk terus-menerus, menyerang setiap gerakan, tetapi tidak mempertahankan satu gerakan pun. Keduanya bertarung dengan sengit. Kiemas dan darah bertabrakan dengan kecemerlangan perak, menyebabkan hukum surga berderit, seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekuatan mereka dan meledak. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan dunia. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Raja Abadi bertarung melawan Yang Mulia Dewa, dan dia juga merupakan pusat kekuatan alam Yang Mulia Dewa tingkat tertinggi bipolar. Ini terlalu kuat. Uff! Tepat ketika orang-orang tertarik oleh pertempuran antara Gu Yang dan Tuan Kota Yinyu, tiba-tiba terjadi ledakan, kabut darah memenuhi langit, menginfeksi kehampaan, dan orang-orang menoleh untuk melihat, dan mau tidak mau terlihat ngeri. Mereka baru saja melihat seorang lelaki tua dipukuli oleh Liki dengan tongkat. Orang tua itu tidak lain adalah salah satu wakil penguasa kota Silver Moon City. Tubuh wakil penguasa kota hancur, roh primordialnya kabur, dan wajahnya ngeri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan pemuda yang begitu menakutkan di sini. Dia mengambil total tiga gerakan, gerakan ketiga. Daging tidak tahan. Tuan-tuan kota, selamatkan aku. Wakil penguasa kota berteriak ngeri, tetapi dia tidak tahu bahwa penguasa kota yang dia kagumi, sedang membantai guyang saat ini, dan tidak dapat memperhitungkannya sama sekali. Pemakan maut. Satu pukulan menghancurkan tubuh wakil penguasa kota. Liki tidak menyerang lagi, tetapi menyingkirkan tongkat panjangnya dan membentuk segel dengan tangannya. Hantu roh ganas di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya. Fier Spirit memiliki wajah yang ganas, seperti iblis, dan saat mulutnya yang besar terbuka, tarinya berbaris, membentuk gerbang yang mengerikan. Wakil penguasa kota, yang kehilangan tubuhnya, terbang menjauh, dan tiba-tiba hisap yang keras menghantam. Roh primordialnya terbang ke depan, tetapi ruang itu dengan cepat mundur, dan roh primordialnya perlahan condong ke arah mulut yang mengerikan itu. Dia berlari mati-matian, tetapi tubuhnya semakin dekat dan lebih dekat ke mulut roh yang ganas itu. Pada saat itu, dia putus asa. Tidak. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia akhirnya tersedot ke dalam mulut yang mengerikan itu. Ledakan. Begitu mulutnya tertutup, orang-orang melihat roh primordialnya hancur dan ditelan oleh roh yang ganas itu. Kegentingan. Mulut roh ganas itu menggeliat, seolah mengunyah, dan di mata seperti buaya, sedikit kecemerlangan ilahi muncul, seolah menikmati makanan lesat. Selamatkan aku. Di sisi lain gelombang wakil penguasa kota lainnya juga mengeluarkan raungan melengking. Sebelum dia selesai berbicara, dia juga ditelan oleh mulut roh yang ganas itu. Uff. Pada saat dia ditelan oleh roh yang ganas itu, tubuhnya meledak dan kabut darah dipaksa keluar dari mulutnya, tetapi jiwanya ditelan oleh roh yang ganas itu. Dua wakil penguasa kota dan dua pembangkit tenaga di Fine Venerable Realm tingkat tertinggi bipolar terbunuh begitu saja. Untuk sesaat, jantung setiap orang berdebar kencang, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Apakah orang-orang ini monster? Saat ini, ratusan ribu pasukan di Silvermoon City tercengang. Penguasa kota diblokir, dan dua wakil penguasa kota terbunuh. Saat ini, mereka hanya bergegas di depan Dragon Blood Legion dan menyaksikan Dragon Blood Warriors. Dengan mata seperti dewa pembunuh berdarah, keringat mereka tiba-tiba turun. Karena kamu di sini, jangan pergi. Liki dan Song Mingyuan membentuk segel di tangan mereka, dan roh ganas di belakang mereka pecah berkeping-keping, berubah menjadi ratusan juta roh ganas, dan langsung pergi ke pasukan kota Yinyu untuk membunuh. Bab 3884, Telapak Kehancuran. Melarikan diri. Beberapa orang berseru bahwa mereka merasakan ada yang tidak beres. Ketika ratusan juta roh ganas menyerbu ke arah mereka, roh primordial mereka menusuk, dan rasa takut yang kuat membuat mereka secara naluria ingin melarikan diri. Puff Puff. Kepala pembangkit tenaga listrik kota Yinyu yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan roh primordial mereka secara paksa ditarik keluar oleh kekuatan misterius dan ditelan oleh roh-roh ganas itu. Satu persatu mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Bagi orang-orang dengan Yuan Shen yang kuat, meskipun Yuan Shen akan sedikit tidak nyaman, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Jangan takut, mari kita bertarung bersama. Seseorang berteriak, dan mengikuti perintahnya, pembangkit tenaga listrik Silvermoon City yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan mereka menyerang bersama. Prajurit darah naga, untuk melindungi keselamatan Longchen, tidak akan mengejar mereka. Selama mereka menerobos blokade, mereka akan aman. Ledakan. Tiba-tiba tanah pecah, dan dua telapak tangan besar terentang dari tanah. Telapak tangan menutupi langit dan matahari, dan telapak masing-masing telapak tangan menunjukkan pola besar dari roh yang ganas. Telapak Kehancuran Liki dan Song Mingyuan berhenti minum pada saat bersamaan. Sepasang tangan besar mengjulang ke awan. Begitu mereka muncul, kedua tangan besar itu membanting bersamaan, seperti menamparkan nyamuk, dan langsung menamparkan sekelompok pria kuat. Tidak. Kedua tangannya terlalu besar, menutupi langit dan menutupi alam semesta. Mereka datang begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak punya waktu untuk merenung. Kedua tangan besar itu dengan cepat menutup. Ledakan. Terjadi ledakan keras, alam semesta bergetar, dan ribuan raungan meraung. Dua tangan besar, di mata ketakutan banyak orang, bergabung bersama. Ratusan ribu pembangkit tenaga kota bulan perak ditutupi oleh tamparan ini, meledak setelah suara itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Kedua tangan besar itu bersatu, mengjulang ke langit, begitu besar hingga tak terbatas, memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Segera orang-orang melihat darah perlahan mengalir dari bawah telapak kedua tangan besar itu. Di dalam darah, Rune bisa terlihat mengalir. Itu adalah darah tertinggi. Darah perlahan meleleh ke bumi, membuat bumi diwarnai merah. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi, dan semua orang tercengang. Pukulan ini membawa ketakutan yang tak ada habisnya kepada orang-orang. Melihat tangan besar itu, mereka penuh kekaguman. KKKK. Tangan besar itu perlahan-lahan dipisahkan, dan orang-orang melihat beberapa bintik berbintik-bintik di telapak kedua telapak tangan besar itu, tetapi tidak ada mayat yang ditemukan. Ledakan. Kedua tangan besar itu perlahan melebur ke tanah, dan bumi yang hancur mulai menutup perlahan, dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Tampaknya tidak ada yang terjadi, tetapi pembangkit tenaga listrik dari ratusan ribu kota Silvermoon menghilang begitu saja. Liki dan Song Mingyuan mengambil andil besar di udara, mengejutkan semua orang, mengira mereka akan membuat langkah besar. Pada akhirnya, mereka berdua hanya bertepuk tangan untuk merayakan kemenangan mereka. Ternyata keduanya bekerja sama untuk menyelesaikan langkah ini. Keduanya adalah orang tipe bumi yang kuat, dan mereka menyembah tuan yang sama. Keterampilan gabungan keduanya mulus, seperti kijang menggantung tanduknya, tidak ada jejak, dan sulit dicegah. Pukulan ini mengejutkan semua orang. Pusat kekuatan yang mengepung legiun darah naga sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Untuk sesaat, seluruh medan perang tiba-tiba bersih. Di kejauhan, hanya guyang dan penguasa kota Yinyu yang masih bertarung habis-habisan. Pada saat ini, tuan kota Yinyu sangat marah. Dia membawa semua elit kota Yinyu. Dia hanya ingin bersaing untuk mendapatkan lebih banyak keoski, tetapi dia tidak menyangka, kecuali dia, semuanya mati. Mati kalian semua. Tuan kota Yinyu meraung, alisnya bersinar, dan bulan perak dalam penglihatan itu benar-benar muncul di antara alisnya, menyerap penglihatan itu, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya perak, dan napasnya berlipat ganda. Bum-bum-bum. Tuan kota Yinyu menebas 18 teknik pedang dalam satu nafas, tetapi guyang mundur selangkah demi selangkah, dengan paksa memblokir 18 pedangnya. Saya melihat Wanlong dalam gambar Wanlong di belakang guyang, seolah-olah hidup kembali, dan mulai berenang perlahan. Ritme umum, kekuatannya meroket dengan liar. Satu-satunya orang yang meninggal hari ini adalah kamu. Anda ingin menangkap ki kekacauan dan memadukan darah tertinggi dan tulang tertinggi. Kamu hanya bisa bermimpi. Guyang mencibir, kekuatan 10 ribu naga beredar di tubuhnya, memberinya kekuatan tanpa akhir, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya, memegang tombaknya, dia berani dan tak terkalahkan, dan dia bertarung dengan sembrono. Tuan Kota Yinyu terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka pria botak di depannya memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Guyang sendiri mempraktikkan teknik rahasia klan naga, dan dia sendiri menyerap setengah dari darah raja naga kuno. Dia tidak hanya menyerap darah raja naga, tetapi juga menyerap pecahan kekuatan magis raja naga. Meskipun itu bukan fragment yang lengkap, itu cukup baginya untuk mendapat manfaat. Dengan bantuan pecahan-pecahan ini, kekuatan magis yang telah dia pelajari tetapi tidak dapat dia pahami, langsung bergabung. Darah 10 ribu naga mengalir di tubuhnya, dan dia telah menahan rasa sakit yang tak ada habisnya untuk menyerapnya, tetapi dalam hal kontrol, itu sangat sulit. Karena setiap naga raksasa memiliki kemauannya sendiri, sulit untuk mengintegrasikannya, tetapi hari ini berbeda. Guyang menyerap darah raja naga kuno. Di bawah kekuatan naga naga kuno, esensi darah ini hanya menyerah. Sekarang di tubuh Guyang, darah raja naga mendominasi darah Wanlong. Seperti tim yang disiplin, semua kekuatan dikendalikan oleh Guyang. Sekarang, Guyang menggunakan kekuatan 10 ribu naga untuk pertama kalinya. Bahkan dalam menghadapi serangan penuh dari Tuan Kota Yinyu, dia masih tidak mundur setengah langkah. Sebaliknya, Tuan Kota Yinyu kewalahan. Tuan Kota Yinyu akan meledak dengan amarah. Dia telah membersihkan tiga harta berturut-turut sebelumnya dan menyerap keoski dalam jumlah besar. Jika dia bisa menyerap mata kekacauan tempat Longchen berada, dia pasti bisa mengeluarkan darah tertinggi dan darah tertinggi. Tulang-tulang menyatu. Awalnya, Tuan Kota Yinyu telah melewatkan waktu terbaik untuk memadukan darah makhluk tertinggi. Tetapi dia masih memiliki kesempatan. Tetapi setelah maju ke alam yang mulia dewa, Ki kekacauan yang diperlukan untuk memadukan darah adalah puluhan ribu kali lipat dari itu. Dari yang lain. Untuk kesempatan ini, dia telah menunggu selama puluhan ribu tahun. Dan sekarang dia akan berhasil. Tetapi dia telah membunuh kepala botak yang penuh kebencian dan menghalangi jalan penyatuannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Terlewatkan, tidak ada harapan integrasi dalam hidup ini. Jika darah tertinggi dan tulang tertinggi tidak dapat digabungkan gelombang, itu tidak dapat dianggap sebagai bipolar supreme sejati. Juga tidak dapat menggunakan kekuatan terkuat dari bipolar supreme. Jadi dia ingin mendapatkan lebih banyak keoski. Bukan hanya dia, semua pembangkit tenaga listrik tertinggi di 3.000 dunia menginginkan lebih. Boom-boom-boom. Gu yang memblokir jalan Tuan Kota Yinyu. Tidak peduli seberapa keras Tuan Kota Yinyu mencoba, dia tidak bisa mengguncang gu yang sedikit pun, membuatnya berteriak marah. Ledakan. Sebuah kereta datang menderu-deru, awan berwarna darah menutupi langit, dan terdengar suara mengejek. Tuan Kota Yinyu yang bermartabat sebenarnya dihentikan oleh keturunan yang lebih muda, dan dia harus mengerahkan kekuatannya untuk menyusu. Itu sangat lucu. Putra dan putri dari klan darah, beri pelajaran pada klan manusia yang rendah hati, beri tahu mereka apa kekuatan sebenarnya. Petik 2 Saat suara itu jatuh, di antara awan berwarna darah, klan darah yang kuat menyeringai dan membunuh mereka, langsung menuju legion darah naga. Bab 3885, Pengetahuan Busur Kereta itu meraung dan melintasi langit. Seorang lelaki tua kurus berdiri di depan kereta, menghadap ke seluruh medan perang. Tingginya kurang dari lima kaki, kurus dan kecil, dan terlihat seperti monyet yang layu, tetapi nafasnya seperti lautan bintang, berdiri di sana, seluruh dunia bergetar, nafas orang ini, sepertinya lebih kuat dari Tuan Kota Bulan Perak. Ini adalah pembangkit tenaga ras darah yang menakutkan, dengan darah dan energi terjalin, hukum 10 ribu dao mengelilinginya, dan tampaknya terhubung ke seluruh dunia. Orang tua dari klan darah mengejek Tuan Kota Yinyu. Wajah Tuan Kota Yinyu sangat jelek, tetapi dia tidak tahan, pura-pura tidak mendengar, dan terus bertarung dengan guyang. Melihat City Lord Silvermoon tidak berbicara, vampir tua itu bahkan lebih bangga, mengendarai kereta dan memimpin jutaan vampir ke Dragon Blood Legion. Ras manusia yang rendah hati hanya cocok untuk merangkak di depan pertempuran berdarah yang hebat. Jika Anda tidak ingin mati, menyingkir saja. Ledakan yang menanggapinya adalah dua tangan besar yang menutupi langit dari bawah bumi. Sebelum lelaki tua dari klan darah bisa bereaksi, dia ditutupi oleh dua tangan besar, dan kedua tangan besar itu terbanting bersamaan. Bang! Dengan ledakan keras, langit dan bumi bergetar, dan kedua tangan besar itu bertepuk tangan, menamparkan lelaki tua ras darah dan puluhan ribu perintis ras darah di telapak tangan. Ledakan Tangan besar terlipat, tetapi terus bergetar, seolah-olah ada kekuatan yang kuat untuk melawan, dan keduanya saling bertarung. Ledakan Deru ras darah tua keluar, dan saat suaranya jatuh, kedua tangan besar yang menutupi langit pecah berkeping-keping, berubah menjadi bumi yang berterbangan. Pada saat kedua tangan besar itu pecah, lelaki tua ras darah itu terbang keluar dari kedua tangan besar itu. Orang-orang melihat bahwa lelaki tua ras darah itu sangat malu saat ini, berlumuran darah, dan keretanya yang megah menghilang. Bodoh! Jika kamu tidak meledakan kereta berdarah besimu, kamu pasti sudah mati sekarang. Kebodohanmu merenggut nyawa ratusan ribu orang. Klan darah memang sekelompok ras tingkat rendah. Saat ini, mereka bertarung sengit dengan guyang. Tuan Kota Bulan Perak memanfaatkan kesempatan itu dan membalas. Penguasa Kota Bulan Perak dan lelaki tua ras darah ini adalah musuh yang mematikan. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota. Mereka telah bertarung secara terbuka dan diam-diam di 3.000 dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan korban jiwa. Ketika lelaki tua ras darah itu tiba, Tuan Kota Yinyu secara alami tidak akan mengingatkannya. Melihat bahwa dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menyalakan pancaran dewa untuk melindungi tubuhnya, dia bergegas mendekat dan sudah mengetahui hasilnya. Orang tua dari klan darah itu terkejut dan marah. Tangan besar itu datang terlalu tiba-tiba, dan dia terlalu besar, dan dia tidak sepenuhnya memasuki kondisi pertempuran. Jika dia tidak meledakan kereta kesayangannya, dia pasti sudah mati sekarang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Tuan Kota Yinyu diejek olehnya. Junior yang bodoh, berani berkomplot melawan Tuan Kota, dan semua mati, domain darah adalah perpaduan dari semua hal. Orang tua dari klan darah meraung, visi di belakang punggungnya terbuka, dan wilayah berwarna darah muncul. Ini adalah dunia yang diwarnai darah. Kedua rantai rune saling terkait, dan kekuatan kekerasan menyembur ke segala arah. Pria ini juga merupakan kelas tertinggi bipolar. Dewa-dewa yang kuat. Om. Orang tua klan darah membuka tangannya, memegang tombak berwarna darah, menembus kehampaan, dan langsung pergi ke pasukan darah naga untuk membunuh, dan pembangkit tenaga klan darah di belakangnya mengikuti dengan cermat, seperti naga panjang, meraung pergi. Seekor monyet tanpa daging di sekujur tubuhnya berani menjadi begitu sombong dan memakan sebatang tongkat dariku. Liki mencibir, dan yang pertama datang untuk menemuinya, roh jahat di belakangnya menyebar, membunuh, dan langsung dipukul dengan tongkat. Ledakan. Tubuh Liki bergetar hebat dan mundur tiga langkah. Dengan setiap langkah mundur, tanah di bawah kakinya bergetar hebat, membentuk jejak ribuan mil. Berapa banyak kekuatan? Orang tua dari klan darah terkejut. Dia dikejutkan oleh kekuatan anti guncangan Liki, dan darahnya melonjak, dan tubuhnya bergetar. Om. Saat lelaki tua ras darah itu terkejut, sebuah tongkat panjang diam-diam menyerang dari belakang lelaki tua ras darah itu. Orang tua ras darah itu tiba-tiba mengubah wajahnya, dan sebelum dia bisa berbalik, tombak itu dilemparkan tepat ke belakangnya. Bang. Sosok Song Mingyuan muncul, dan pukulan bermuatan panjang ini langsung menyapu orang tua dari klan darah, menghantam tanah seperti meteor. Seni batu. Tangan Liki membentuk segel, dan di bumi yang awalnya lunak, cahaya ilahi yang tak berujung mekar, membentuk batu kilangan dengan diameter 10.000 mil. Ledakan. Segera setelah cakram gerindra terbentuk, lelaki tua dari klan darah itu menghantamnya, dan terjadi ledakan keras. Cakram gerindra 10.000 li hancur berkeping-keping dan tenggelam jauh ke dalam tanah, menunjukkan betapa mengerikan dampak dari lelaki tua dari klan darah itu. Uf-puf. Orang tua ras darah itu menghantam cakram keras, melambung tinggi, dan menyemprotkan tiga suap darah ke udara. Jika menyentuh tanah, pukulan Song Mingyuan tidak akan melakukan apa-apa padanya, tetapi ada cakram keras di bawahnya. Dia tidak berdaya untuk melampiaskan, tidak berdaya untuk meminjam, dan dia tidak dapat menanggungnya dengan segera. Namun, lelaki tua ras darah ini layak menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat master kota, dengan kidan darah yang mencengangkan, dan tubuh yang menakutkan. Jika itu orang lain, tidak ada bedanya dengan telur yang dibanting di atas batu, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Datang lagi. Ledakan. Dua tangan besar yang menutupi langit muncul lagi dan langsung menuju lelaki tua itu untuk menembak. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia sekarang berlumuran darah dan tidak dapat mengisi daya. Jika dia ditembak, dia pasti akan mati. Ledakan. Kedua tangan besar itu saling menggenggam, tetapi tubuh lelaki tua itu penuh dengan darah dan energi, dan dia melarikan diri dari celah di antara kedua tangannya dengan sedikit perbedaan. Tapi dia baru saja melarikan diri dari kedua telapak tangannya, dan dua tongkat panjang keluar dari lubang seperti naga beracun dan membunuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk sembuh sama sekali. Boom-boom-boom. Kedua tongkat Liki dan Song Mingyuan terbang ke atas dan ke bawah, dan ada bayangan tongkat di langit. Klan darah tua berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi mereka masih terbunuh lagi dan lagi. Atas, berguling dan terbang keluar. Uff. Song Mingyuan baru saja akan membuat tongkat, tetapi pembangkit tenaga listrik klan darah datang dan memblokir pukulan Song Mingyuan. Itu juga pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tertinggi bipolar, dan dia akan membawa seseorang untuk membunuh siang longchen gelombang melihat krisis klan darah lama, saya datang langsung untuk membantu. Namun, lelaki tua itu hanya memblokir tongkat Song Mingyuan, dan dia terbang dengan darah yang menggila. Jelas, meskipun mereka berdua makhluk tertinggi bipolar, kekuatan mereka jauh dari orang tua ras darah. Pria itu menyelamatkan lelaki tua ras darah itu dengan satu pukulan, dan segera memberinya kesempatan untuk bernapas. Pada saat ini, tiga lelaki tua lagi datang, dan total lima pembangkit tenaga bipolar ras darah tingkat tertinggi mengepung Liki dan Song Mingyuan. Namun, Liki dan Song Mingyuan bekerja sama dengan sempurna. Bahkan jika mereka menghadapi upaya bersama dari lima orang, keduanya masih memiliki kemampuan untuk menyerang dan bertahan, maju dan mundur dengan bebas, dan mendominasi seluruh ritme pertempuran. Sebaliknya, itu adalah mereka berlima. Jika Anda dipukul dengan tongkat, Anda akan kehilangan nyawa jika tidak melakukannya dengan benar. Liki dan Song Mingyuan mencegat lima orang, dan jutaan pembangkit tenaga klan darah yang tersisa telah bergegas ke legiun darah naga di bawah perintah lelaki tua klan darah. Melihat pembangkit tenaga klan darah yang meraung, mata Xia Chen dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan. Saudaraku, saatnya untuk mendapatkan kembali perasaan yang sudah dikenal, formasi pengetahuan busur, buka. Bab 3886, selamat untuk kalian semua dalam perjalanan. Dengan suara minuman Xia Chen, lebih dari 2700 prajurit darah naga berubah dari formasi pertahanan absolut menjadi formasi pengetahuan dalam sekejap. Ini seperti bunga tertutup yang mekar dalam sekejap. 900 prajurit darah naga dari dalam, tengah, dan luar berjalan terhuyung-huyung, seolah roda gigi besar berputar. Rusak. Puff-puff. Prajurit Dragonblood berlari dengan seluruh kekuatan mereka, dan kecepatannya sangat cepat, seperti mata gergaji berkecepatan tinggi, yang akan dihancurkan oleh orang-orang di masa depan. Formasinya masih sama, dan orang-orangnya masih orang yang sama, tetapi setelah siksaan takdir, para prajurit darah naga bukan lagi prajurit asli. Setelah bertahun-tahun dan kesulitan, mereka menunjukkan ketajaman mereka, lebih kuat, lebih ganas, lebih percaya diri, kejam, dan tidak pernah tanpa ampun. Pembangkit tenaga klan darah awalnya ingin menggunakan keuntungan dari jumlah orang untuk naksir, tetapi dalam sekejap mata, ratusan ribu darah pembangkit tenaga klan darah terciprat di tempat, di depan legiun darah naga, mereka adalah sekelompok kubis tanpa mematikan lobak hanya bisa disembeli dan dihancurkan. Melarikan diri. Beberapa orang menemukan bahwa itu tidak baik. Jika terus seperti ini, banyak orang akan mati karena banyak orang datang. Formasi ini ganas dan ganas, dan tak terkalahkan. Itu tidak bisa ditekan oleh sejumlah besar orang. Selamatkan aku. Tidak. Aku tidak ingin mati. Tetapi ketika mereka ingin keluar, mereka menemukan bahwa begitu mereka masuk, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Ruang di sekitarnya terdistorsi, dan ada arus balik yang tak terlihat ketika mereka melarikan diri, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah para prajurit darah naga itu seperti tiga naga raksasa yang berputar-putar. Kekuatan 900 prajurit darah naga membentuk medan magnet yang unik. Begitu mereka menyentuhnya, itu setara dengan diserang oleh 900 prajurit. Dampak gabungan, kekuatan semacam itu, benar-benar putus asa. Puff puff. Pembangkit tenaga ras darah bergegas ke pertempuran, menangis dan menangis. Mereka sudah putus asa, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan diri mereka tanpa ampun dicabik-cabik oleh para prajurit darah naga. Hanya pembangkit tenaga klan darah yang belum bergegas ke formasi yang dapat melarikan diri tanpa ditarik oleh ruang. Pembangkit tenaga klan darah lainnya semuanya dihancurkan dalam beberapa tarikan napas. Jutaan pembangkit tenaga klan darah, tetapi dalam beberapa tarikan napas, hanya ada ratusan ribu ikan yang lolos dari jaring. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga klan darah semuanya ketakutan dan tercengang, dan mata mereka penuh ketakutan. Menghadapi bukan sekelompok orang, tapi sekelompok setan, sekelompok setan yang berspesialisasi dalam memanen kehidupan. Formasi pengetahuan berhasil dialihkan. Xia Chen, Guoran, dan semua prajurit darah naga semuanya bersemangat. Mereka akhirnya menemukan perasaan gotong royong dan perasaan hangat lagi. Selama bertahun-tahun, mereka telah bertarung sendiri, dan sekarang semua orang menjadi lebih kuat, bersatu lagi, dan kekuatan yang dilepaskan menakutkan bahkan bagi mereka sendiri. Xia Chen yang paling bersemangat dan bangga, barusan, dia mengelompokkan kembali setiap prajurit darah naga, dan setiap orang membagikan rune baru, sehingga setiap orang dapat membiasakan diri dengan posisi mereka dan bertemu dengan orang-orang di sekitar mereka. Segera setelah ini selesai, pembangkit tenaga ras darah datang. Mereka tidak punya waktu untuk berlatih, tetapi mereka mampu meledak dengan efek yang luar biasa, yang membuat Xia Chen merasa sangat bersemangat dan bangga. Jelas, pemahaman diam-diam dari para prajurit darah naga tercetak di kedalaman darah dan jiwa mereka. Dengan satu gerakan dan satu pandangan, mereka dapat memahami pikiran satu sama lain. Pemahaman diam-diam ini telah ditempa dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianwu. Tidak akan pernah hilang. Ledakan. Prajurit darah naga, baru saja memukul mundur kelan darah yang kuat, kehampaan bergetar, dan napas keras yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat master kota, dan ada lebih dari satu. Menilai dari nafasnya, tak disangka ada puluhan dari mereka. Hahaha, ternyata skala naga leluhur, umat manusia kecil, juga ingin menelan skala naga leluhur, jangan bermimpi, harta ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Satu orang tertawa seperti petir. Itu adalah ork yang kuat. Tubuhnya bersisik, sayapnya seperti elang, tetapi dia menyeret ekor ramping yang beberapa kali lebih panjang dari tubuhnya. Ekornya ramping, seperti cambuk yang lembut, tetapi ujung ekornya memiliki taji tulang abu-abu keperakan, memancarkan ujung yang dingin. Ini adalah makhluk tak dikenal, dengan aura abadi di tubuhnya, dan paksaannya mencengangkan. Monster dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyerbu langit di belakangnya. Ras manusia yang rendah hati berani menyentuh benda suci. He he, itu benar-benar tidak cukup untuk menelan seekor gajah. Berapa banyak yang Anda telan, pada akhirnya Anda akan memuntahkannya. Suara lain datang. Itu juga pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Pria itu tingginya 100 mil, dengan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya di kulitnya yang berwarna perunggu. Powerhouses muncul satu demi satu, dan mereka semua datang dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama dengan penguasa kota Bulan Perak dan Klan Darah Tua, dan bahkan napas mereka lebih menakutkan daripada mereka. Lusinan dari mereka muncul sekaligus. Banyak. Setelah orang-orang ini tiba, mereka juga melihat mayat naga Taiko di sekitarnya, tetapi pada akhirnya mereka masih tertarik dengan Longchen, dan semua orang bergegas ke Longchen. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang berbeda dan ras yang berbeda, dan mereka semua berniat untuk menghancurkan kulit telur emas tempat Longchen berada secepat mungkin. Bajingan. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan muncul pada saat yang sama, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan lainnya terkejut dan marah, dan mereka dengan cepat mundur dan bergegas menuju kelompok pembangkit tenaga listrik. Lengan seorang pria menghalangi gerobak, itu konyol. Makhluk berdarah tak dikenal dengan ekor panjang mencibir, dan ekor panjang di belakangnya melintasi busur aneh di kehampaan, seperti sambaran petir yang menghantam Gu Yang. Ledakan. Dengan suara keras, Gu Yang menginjak kehampaan, dan dua riak ditarik di atas kehampaan. Suara gesekan yang keras membuat langit dan bumi bergetar, tetapi makhluk tak dikenal itu terkejut dan terbang jauh oleh pukulan Gu Yang. Saya tidak percaya ada orang yang begitu kuat dalam umat manusia. Namun, bagaimanapun juga, itu tidak berguna. Kursi ini tidak akan memberi Anda kesempatan untuk tumbuh. Hari ini, kalian semua akan mati. Pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota lainnya datang, dan Rune di sekujur tubuhnya beredar, dan dalam deru angin, senjata dewa jatuh, dan tembakan pertama adalah pengetahuan yang paling parah. Kamu adalah orang-orang yang mati. Saat bos keluar, kamu tidak akan mau tinggal sendirian di sini. Gu Yang meraung, tombaknya menusuk seperti listrik. Bang! Gu Yang baru saja membuat pukulan sembrono dengan orang ini. Karena kekurangan kekuatan, dia dikejutkan oleh pukulan itu dan darahnya melonjak, dan dia mundur jauh. Roh bumi tebal, melindungi alam semesta. Liki dan Song Mingyuan meraung pada saat yang sama, bumi tiba-tiba melonjak seperti gelombang pasang, dan dinding tanah tebal keluar dari tanah seperti perisai, menghalangi dunia dan mengisolasi kelompok orang kuat ini. Ledakan! Segera setelah tembok tanah yang tebal itu terkondensasi, ia hancur berkeping-keping. Tidak! Mereka tidak memberi kita waktu untuk memperkuat pertahanan kita, jadi kita tidak bisa menyelesaikan pertahanan terkuat. Song Mingyuan berkata dengan cemas. Tembok tanah tebal yang baru saja mereka padatkan belum sepenuhnya terbentuk, dan itu sama sekali tidak mampu menahan serangan serentak dari begitu banyak orang kuat. Mati! Umat manusia yang rendah hati, harta karun, bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Pada saat tembok bumi hancur, sesosok muncul di depan Dragon Blood Warrior seperti teleportasi, dengan senyum ganas di wajahnya, tangannya tersimpul, dan cahaya berwarna darah mengembun dari tangannya, membuat orang merasa patah hati. Tekanan penyebaran cepat gelombang rendah hati. Apakah Anda berbicara tentang Anda? Petik 2. Pada saat ini, suara dingin datang, dan pedang panjang menembus udara dan menebas. Uff! Energi pedang membentang dari atas kepala pria itu ke selangkangan, pria itu gemetar di sekujur tubuhnya, wajahnya penuh kengerian, dan kemudian tubuhnya perlahan terhuyung-huyung, jatuh ke kedua sisi, dan benar-benar ditebas oleh pedang. Itu menjadi dua bagian, tidak hanya pria itu terbelah, tetapi bahkan cahaya ilahi yang terkondensasi di tangannya terbelah menjadi dua bagian seperti buah, tersebar di kehampaan. Ketika kedua tubuh dipisahkan dari cahaya ilahi, orang melihat seorang pria tampan dengan wajah acuh-ta'acuh dan mata seperti bintang. Di bawah kursi Longchen, Yuezifeng, komandan tentara keempat legion darah naga, ada di sini untuk mengirimmu ke jalanmu. Om. Setelah berbicara, Yuezifeng berjalan dengan pedangnya, dan pedangnya jatuh ke master kota lain yang baru saja bergegas. Bab 3887, Perbaikan Pedang Yang Tak Terkalahkan Kedatangan Yuezifeng, legion darah naga mendidih dalam sekejap, Yuezifeng adalah pembudidaya pedang yang tiada taraf, dan bahkan Longchen secara pribadi mengatakan bahwa dalam hal kerusakan serangan saja, Yuezifeng adalah yang pertama. Saat ini, pakaian panjang Yuezifeng mengambang, rambut hitamnya beterbangan, dan dia memegang pedang panjang. Hanya saja auranya sudah berubah, menjadi lebih agresif, galak, dan tajam. Auranya seperti pedang panjang yang terhunus, dan Wan Dao harus menghindari ujung tajamnya. Mencemohkan. Pedang terpotong, tidak ada riak di langit yang terlihat, dan tidak ada suara gemuruh yang terdengar. Pedang yang tampaknya biasa memotong alam semesta dan batasan ruang dan waktu, dan penglihatan orang-orang mulai terkilir. Seolah-olah dunia telah ditebas oleh pedang. Tuan kota di depan Yuezifeng terkejut. Perbaikan pedang. Untuk orang kuat manapun, Jianziu adalah hal terakhir yang ingin mereka temui, dan itu juga yang paling menakutkan bagi mereka. Penggara pedang adalah makhluk yang paling tidak bisa dipahami di dunia ini. Mereka memiliki kekuatan ilahi tertinggi, dan kematian mereka tidak dapat dinilai dengan kultivasi dan alam mereka, dan mereka juga makhluk yang paling tidak masuk akal di dunia ini. Selain itu, ada celah besar antara pembudidaya pedang dan pembudidaya pedang. Di antara praktisi umum, pembudidaya pedang biasa hanya bisa dianggap menengah ke atas. Saat bertarung satu sama lain di level yang sama, pembudidaya pedang memiliki peluang menang tertinggi. Namun, ada beberapa eksistensi menakutkan di antara para pembudidaya pedang, yang dapat mengabaikan basis kultivasi, mengabaikan alam, dan bahkan mengabaikan pengekangan jalan surgawi, penindasan hukum, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Pada saat pembangkit tenaga listrik tingkat master kota ditebas menjadi dua bagian oleh pedang Yuezifeng, banyak orang yang ketakutan. Dan ketika Yuezifeng bergegas di depan pria kuat ini, pikiran pertamanya adalah apakah akan melawan atau melarikan diri, dan saat dia ragu-ragu, pedang panjang Yuezifeng telah ditebas tanpa ampun. Uff! Pada saat kritis, pembangkit tenaga listrik tingkat master kota membuka perisai besar, tetapi tepat setelah perisai dibuka, tubuhnya bergetar. Apa? Banyak orang terkejut. Perisai pria itu jelas menghalangi bagian depan. Mengapa dia dibunuh oleh pedang? Bisakah pedangki membunuh orang melalui perisai? Tidak. Itu adalah kemampuan untuk memotong hukum waktu. Seseorang berteriak ngeri dan melihat pintu. Pedang Yuezifeng tidak menebas orang itu melalui perisai, tapi pertama menebas orang itu sebelum dia mengangkat perisainya. Dengan kata lain, pedang Yuezifeng telah melampaui batas waktu, dan mereka melihat bahwa tindakan Yuezifeng telah tertunda, dan pedang ini berada di atas hukum. Bagaimana bisa ada pembudidaya pedang yang begitu menakutkan? Beberapa orang ketakutan dan ketakutan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat master kota takut menghadapi pembudidaya pedang yang begitu menakutkan. Di luar hukum waktu, yang berarti bahwa ketika mereka melihat Yuezifeng mengangkat pedangnya, mereka sebenarnya terbelah menjadi dua bagian. Uff! Yuezifeng membentang jarak ribuan mil dalam satu langkah, dan menebas ke langit dengan pedang. Pembangkit tenaga listrik tingkat master kota telah melarikan diri. Sayangnya, setelah Yuezifeng mengayunkan pedangnya, sosok yang jaraknya 100 mil terpotong menjadi dua bagian. Arah dan sudut serangan Yuezifeng benar-benar berbeda dari posisi pria itu. Seolah-olah saat Yuezifeng mengayunkan pedangnya, ada pedang tak terlihat yang memotong pria itu. Gambar aneh itu, membuat banyak orang ngeri. Jian Siu sangat tidak masuk akal, tidak dapat menggunakan hukum dan hukum dunia latihan untuk berspekulasi tentang mereka. Jian Siu adalah sekelompok keberadaan yang tidak masuk akal. Ketika Yuezifeng tiba, dia mengeluarkan tiga pedang dan membunuh tiga orang. Ketiganya adalah dewa tingkat tertinggi bipolar, tetapi di depan Yuezifeng, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satu pedang dan satu prajurit darah naga. Mereka melihat darah mereka mendidih dan bersorak-sorai. Pusat kekuatan tingkat penguasa kota itu ketakutan dengan pembunuhan itu, dan malah bergegas mundur, melarikan diri kekejauhan seolah-olah mereka menghindari dewa wabah. Satu orang dan satu pedang menakuti lusinan pembangkit tenaga dewa tingkat tertinggi bipolar untuk melarikan diri. Adegan itu cukup mengejutkan dunia. Taktik kerumunan, biarkan aku bergegas, gunakan orang untuk membunuhnya, semua kekuatan Jian Siu digunakan dalam serangan, pertahanan adalah kekurangannya yang fatal, orang biasa dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Aku akan membunuh. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota meraung sambil mundur, mengarahkan ratusan ribu bawahan untuk menyerang Yue Zifeng. Kengerian Jian Siu terkenal di dunia, tetapi semua orang di dunia mengetahui kelemahan Jian Siu. Jian Siu bertarung dengan orang-orang hanya untuk menyerang, bukan bertahan. Terutama penggarap pedang yang sangat kuat, dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menyerang, jadi serangannya seperti pedang para dewa, dan itu tak tertahankan. Tapi surga itu adil, serangan mengerikan seperti itu juga menciptakan celah dalam pertahanan mereka. Jian Siu mengorbankan pertahanan dengan imbalan kekuatan serangan mutlak. Jika diserang, mereka sangat mudah dibunuh. Terutama dalam pertempuran yang kacau, begitu yang kuat menangkap celahnya, itu akan berakibat fatal dalam satu pukulan. Ayo ikut aku dan bunuh anak manusia ini. Semua orang akan naik, siapapun yang tidak bekerja keras akan terbunuh oleh kursi ini. Dorong aku. Pusat kekuatan tingkat master kota lainnya juga meraung, mengarahkan murid-murid mereka untuk membunuh pembudidaya pedang yang menakutkan ini dengan nyawa mereka. Mengikuti raungan orang-orang ini, orang-orang kuat dari semua kelompok etnis mengertakkan gigi dan meraung, dan mereka bergegas menuju Yue Zifeng seperti air pasang. Wan Jian Su Xian. Yue Zifeng mendengus dingin, meremas segel di tangan kirinya, dan mengarahkan pedangnya ke langit di tangan kanannya, dan bayangan pedang muncul satu demi satu, seperti bunga teratai yang mekar. Uf-puf. Bayangan pedang tidak berwujud dan kualitatif, dan miliaran bayangan pedang membentuk lautan pedang yang tak berujung. Saat lautan manusia menyerbu lautan pedang, mereka tenggelam dalam sekejap. Tidak dapat menghentikan mereka, satu persatu ditembus oleh energi pedang. Setelah gelombang laut pedang, makhluk yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan, dan hanya ada lubang darah di tubuh mereka gelombang sepertinya lukanya tidak besar, tetapi api jiwa telah padam. Pada saat yang sama mereka terluka, Yue Zifeng keinginan Kendo menghancurkan semangat primordial mereka. Taktik kerumunan gagal. Pusat kekuatan tingkat master kota itu menyaksikan mayat tak berujung jatuh dari langit. Mata mereka penuh dengan kengerian dan kemarahan. Ini adalah pembudidaya pedang paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Kemampuan untuk memotong hukum waktu, Kendo yang tak tertahankan, siapa yang bisa menolaknya? Kecuali jika darah dan tulang benar-benar menyatu, dan Dao Wang Mian Surgawi benar-benar terbangun dan berintegrasi ke dalam Dao Surgawi, dia dapat menolak kemampuan ini untuk memotong hukum waktu. Seseorang menggertakkan giginya. Tapi mereka semua kuat di alam para dewa. Meskipun mereka memiliki darah tertinggi dan tulang tertinggi pada saat yang sama, di alam mereka, jika mereka ingin mengintegrasikan keduanya, mereka membutuhkan energi kekacauan yang tak ada habisnya. Mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Seorang pembudidaya pedang, biarkan saya melihat apakah itu benar-benar sekuat legenda. Pada saat ini, suara dingin dan arogan datang. Bab 3888, biarkan Anda tiga pukulan. Suara itu seperti guntur, dan sebelum orang itu tiba, aura suram telah menutupi langit, kekuatan dahsyat menghancurkan kehampaan, membuat orang terengah-engah, satu orang yang memegang tombak naga muncul dari kejauhan. Bang-bang-bang. Setiap kali dia mengambil langkah, langit dan bumi bergetar, seolah-olah dewa-dewa kuno yang ganas melangkah ke udara, membuat mereka kewalahan. Orang di sini tidak lain adalah Long Kinian, yang pertama kali datang ke sini untuk menyerap darah naga. Long Kinian juga memiliki warisan naga, dan dia juga naga jahat rubah hantu yang paling berbahaya dan licik di keluarga naga. Naga jahat hantu rubah milik keluarga naga jahat, dan naga jahat gelap, naga jahat berdarah dan naga lain yang berhubungan dengan Long Chen milik keluarga yang sama. Keluarga naga jahat memiliki darah yang keras dan gelap mengalir di tubuh mereka. Mereka memiliki temperamen tirani dan haus darah serta berdarah dingin. Namun, keluarga naga memiliki kebanggaan dan penghinaan tersendiri untuk bermain trik dan trik, dan naga jahat rubah hantu adalah spesies yang berbeda dari keluarga naga jahat. Dikabarkan bahwa rubah hantu adalah keluarga kerajaan rubah di zaman prasejarah. Meskipun itu adalah binatang buas, ia memiliki kekuatan hantu dan bertarung dengan klan naga jahat, dan akhirnya dihancurkan oleh klan naga jahat. Tapi sebelum kematian klan rubah hantu, sebuah kutukan diletakkan untuk membuat klan naga jahat membayar harga yang menyakitkan sampai klan naga jahat binasa. Pada saat itu, keluarga naga jahat tidak peduli, tetapi setelah ratusan ribu tahun, keluarga naga jahat sesekali melahirkan beberapa naga jahat alien. Naga jahat ini mulai tidak berbeda dengan naga jahat biasa, tetapi ketika mereka menjadi lebih kuat, mereka akan membangkitkan keinginan rubah hantu dan memberontak melawan ras naga. Tidak hanya mereka kuat, mereka juga sangat pintar. Beberapa rubah hantu dan naga jahat bahkan mengambil posisi sebagai kepala klan, lalu membunuh semua anggota klan dengan tangan mereka sendiri. Beberapa rubah hantu dan naga jahat, meskipun mereka tidak mengendalikan kekuatan, mereka juga diam-diam melakukan kejahatan, membantai klan mereka. Klan naga jahat memiliki puluhan juta cabang, hampir setiap cabang, karena kelahiran rubah hantu dan kejahatan naga, vitalitasnya telah rusak parah. Meskipun pada akhirnya, klan naga jahat melakukan pembersihan besar-besaran dan membunuh pembangkit tenaga naga jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan jejak rubah hantu, tetapi klan naga jahat yang kuat, karena ini telah jatuh dalam kekuatan klan naga dan tidak sebaik sebelumnya. Baru saat itulah klan naga jahat tahu bahwa kutukan klan rubah hantu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Mereka mengintegrasikan kutukan mereka sendiri ke dalam garis keturunan klan naga jahat. Dengan berkembang biaknya keluarga naga jahat, darahnya diturunkan, beberapa naga jahat dengan bakat khusus akan membangkitkan kutukan keluarga rubah hantu, dan akan ada keinginan kuat untuk membenci keluarga naga jahat dan menghancurkan keluarga naga jahat. Tapi yang membuat klan naga jahat pusing adalah tidak ada solusi untuk kutukan ini. Hanya dengan membaptis seluruh klan mereka dengan kecemerlangan suci naga suci, kutukan ini dapat sepenuhnya diberantas. Tetapi setiap generasi naga suci adalah kaisar berpangkat tinggi dan tidak akan membantu mereka sama sekali. Oleh karena itu, klan naga jahat hanya dapat saling mengawasi di antara ras utama, dan secara teratur memeriksa apakah naga jahat hantu rubah lahir. Namun demikian, setiap puluhan ribu tahun, akan ada berita bahwa naga jahat hantu rubah ada di samping, dan setiap kali naga jahat hantu rubah muncul, itu akan memicu badai berdarah. Naga jahat banyak praktisi mimpi buruk naga jahat, sedangkan naga jahat rubah hantu adalah mimpi buruk keluarga naga jahat. Ketika Long Kinian masih muda, secara kebetulan, dia bertemu dengan naga jahat hantu rubah yang akan mati di tempat yang berharga. Naga jahat hantu rubah diburu oleh pembangkit tenaga dari klan naga jahat yang tak ada habisnya. Meskipun dia akhirnya membunuh semua musuh, dia kelelahan. Ketika dia melihat Long Kinian, dia menemukan bahwa Long Kinian memiliki kepribadian yang menyeramkan. Caranya kejam, meski itu ras manusia, tidak mengecualikan darahnya. Jangan beri Long Kinian kesempatan untuk menolak sama sekali, dan langsung menanamkan semua kekuatan garis keturunan, kekuatan sihir, dan kehendak rubah hantu di tubuh Long Kinian. Jika bukan karena rubah hantu dan naga jahat yang kehabisan bahan bakar dan tidak dapat mengambil rumah, itu tidak akan murah. Tapi naga jahat rubah hantu tahu bahwa selama kehendak rubah hantu ada, begitu Long Kinian bertemu dengan orang kuat dari klan naga jahat, keinginannya akan meledak dan akan membimbingnya untuk membantai klan naga jahat. Itu sudah cukup. Long Kinian telah memperoleh warisan rubah hantu dan naga jahat, dan kekuatan tempurnya sangat besar, naik seperti komet. Tidak ada seorang pun di peringkat yang sama yang pernah menjadi musuhnya. Setelah arogansi bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu Xia Guhong, baru saja mengakhiri mitosnya yang tak terkalahkan. Tapi Long Kinian tidak mau. Alasan mengapa dia bukan tandingan Xia Guhong adalah karena potensinya tidak dapat distimulasi sama sekali. Darah tertinggi naga jahat rubah hantu dan tulang tertinggi miliknya sedang dalam kondisi tidur, dan dia harus mendapatkan cukup Chaos Key untuk membangunkannya. Tapi dia menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya, mati-matian mengumpulkan Key of Chaos, tapi itu hanya setetes dalam ember, apalagi perpaduan tulang tertinggi dan darah tertinggi, bahkan kebangkitan darah tertinggi yang paling sederhana pun tidak dapat melakukannya, dan pada akhirnya dia hanya bisa menjadi dirinya sendiri. Xiao, tunggu saat ini. Ketika Long Chen berada di tempat pemakaman, dia memicu penglihatan langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi retak, mengungkapkan harta karun yang luar biasa, dan dia merasakan panggilan darah naga untuk pertama kalinya. Ketika dia datang ke sini, dia melihat sisik naga suci secara sekilas. Dia ingin menyerapnya, tapi dia terpental oleh tekanan suci pada sisik naga dan tidak bisa menyerapnya sama sekali. Dan dia menemukan bahwa naga raksasa yang melahirkan salah satu panggilan kuat baginya bukanlah skala naga emas, tetapi mayat naga jahat rubah hantu, yang merupakan mayat naga kuno yang dia serap. Dia adalah yang pertama tiba, dan dia sendiri memiliki warisan naga jahat rubah hantu. Mayat naga purba memiliki afinitas yang besar untuknya, dan kecepatan penyerapannya jauh lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, nafas rubah hantu dan naga jahat terlalu istimewa. Orang lain hanya bisa menyerap key of chaos. Hanya dia yang dikenali oleh mayat naga. Saat menyerap darah naga, dia juga bisa dipelihara oleh key of chaos. Dia, kamu sudah selesai, langsung pergi ke Long Chen untuk membunuh. Melihat Yue Zifeng memblokir jalan dan membunuh lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat master kota untuk melarikan diri, dia begitu agung, dia langsung menantang Yue Zifeng. Ketika Long Kinian muncul, ki dan darah yang kuat membuat semua orang yang hadir merasa sedikit panik, terutama Dao Wang Mian Surgawi di belakang kepalanya, Rune dua warna gelombang bola balik, dalam potensi harmoni. Ini, dia telah menggabungkan tulang tertinggi dan darah tertinggi untuk menjadi tertinggi bipolar sejati. Seru pembangkit tenaga listrik tingkat master kota, dengan kecemburuan dan kecemburuan dalam suaranya. Perpaduan darah dan tulang adalah bipolar tertinggi yang sesungguhnya. Superposisi keduanya bukanlah satu tambah satu yang sederhana, tetapi dapat meledak beberapa kali, atau bahkan puluhan kali, kekuatannya. Lagi pula, Long Kinian adalah orang yang kuat di alam raja abadi, dan alamnya rendah. Dibandingkan dengan orang kuat di alam yang mulia dewa, jumlah keoski yang dia butuhkan kurang dari se persepuluh ribu dari itu, jadi relatif lebih mudah. Bipolar Supreme yang asli akhirnya muncul. Long Kinian menekan penonton. Reputasi Bipolar Supreme begitu hebat, bahkan para penguasa kota ini pun takut. Tapi mereka beruntung Long Kinian menargetkan Long Chen, bukan mereka. Om. Long Kinian mengarahkan tombaknya ke Yue Zifeng dan berkata dengan dingin, ayo lakukan tiga gerakan, ayo lakukan. Bab 3889, tahun baru Insidious Dragon. Saat berbicara, dalam penglihatan di belakang Long Kinian, seekor naga raksasa muncul. Itu adalah naga raksasa dengan mata rubah dan terlihat sangat jahat. Mata ras naga relatif bulat, tetapi mata naga raksasa ini panjang dan sempit, dengan cahaya jahat, dan ada kebencian dan kekejaman yang tak ada habisnya di mata. Mata ini penuh dengan keinginan untuk menghancurkan dunia. Menakutkan. Di atas naga raksasa, dua jenis kecemerlangan ilahi beredar di tubuh naga, masing-masing mewakili kekuatan darah tertinggi dan tulang tertinggi di tubuh Long Kinian. Dalam penglihatan orang lain, meskipun kedua rune itu bisa saling terkait, keduanya tidak bisa menyatu. Datang bersama. Dan dalam penglihatan Long Kinian, dua jenis kekuatan bercampur menjadi satu, yang membuktikan bahwa sekarang dia telah sepenuhnya menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi. Om. Tombak naga Long Kinian menunjuk ke Yuezifeng, dan nafas di tubuhnya berkumpul tetapi tidak menyebar, memadat tetapi tidak memancarkan, seperti harimau ganas yang siap menyerang, jika dia tidak bergerak, itu akan menjadi seperti pengetahuan badai. Titik. Dikatakan bahwa seorang pembudidaya pedang seperti pedang yang terhunus. Itu tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Itu memotong retret. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia akan bertarung tanpa ragu. Jika tidak, hati Dao akan frustrasi, seperti senjata ajaib yang menggulung pedang, bukan lagi seorang pembudidaya pedang, saya tidak tahu apakah Anda menghadapi saya, dapatkah Anda berani bertarung. Long Kinian menginjak kekosongan, mengarahkan tombaknya ke Yue Zifeng, dan semangat juangnya melonjak. Long Kinian, orang pertama di 3000 dunia yang menggabungkan darah yang tertinggi dan tulang yang tertinggi, bahkan menantang Yue Zifeng, dan semua orang memandang Yue Zifeng untuk sementara waktu. Rambut panjang Yue Zifeng berkibar, tubuhnya terlihat seperti lembing, dia berdiri tegak di kehampaan, wajahnya yang tampan tidak berfluktuasi sama sekali, matanya masih tenang, dengan ketidakpedulian yang tak ada habisnya, sepertinya tidak ada yang bisa mengganggu pikirannya. Tersedak. Apa yang tidak diharapkan orang adalah pedang panjang Yue Zifeng perlahan dimasukkan ke sarungnya. Tindakan ini membuat semua orang terpana. Jian Siu, yang dikenal sebagai praktisi paling bangga di dunia, tidak takut menghadapi tantangan apapun. Mereka mempraktikan cara alternatif yang tak terkalahkan. Mereka selalu perlu menjaga pikiran mereka terbuka dan tidak frustrasi. Kehilangan hati Kendo. Masuk akal bahwa Yue Zifeng tidak akan pernah mundur ketika ditantang oleh pembangkit tenaga listrik setingkat dengan Long Kinian, tapi dia masih menyarungkan pedangnya, yang mengejutkan. Taktik agresif ke kanak-kanakan, akting buruk, hanya untuk membiarkanku masuk ke perangkap yang kau buat. Yue Zifeng memandang Long Kinian, matanya dingin dan suaranya bahkan lebih dingin. Mata itu sepertinya bisa melihat semua kepalsuan di dunia. Ditatap oleh mata Yue Zifeng, hati Long Kinian membeku, tapi dia masih terlihat tenang dan asli. Jian Siu, tapi begitulah, legenda Dewa Pedang macam apa yang dibuat untuk menipu anak-anak? Dewa Pedang hanyalah sampah yang dikemas. Begitu kata-kata Long Kinian keluar, hati orang-orang kuat yang hadir melonjak dengan liar, dan menatap Long Kinian dengan ngeri di wajah mereka. Anda harus tahu bahwa legenda Dewa Pedang, meskipun ilusi, memiliki versi yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Banyak orang mempertanyakan apakah Dewa Pedang benar-benar ada, tetapi bagi Jian Siu, Dewa Pedang adalah kepercayaan mereka, dan beberapa orang mempertanyakan Dewa Pedang, yang merupakan Dewa Kepercayaan mereka, tetapi siapapun yang berani tidak menghormati Dewa Pedang pasti dia akan melakukannya. Diburu oleh semua pembudidaya pedang di dunia, yang merupakan penghujatan terbesar terhadap semua pembudidaya pedang. Dan Long Kinian benar-benar mengatakan bahwa Dewa Pedang itu sial, apakah dia gila. Ada banyak pembudidaya pedang di sembilan langit dan sepuluh bumi, dan saya tidak tahu berapa banyak keberadaan menakutkan yang telah dinyanyikan. Dia jelas mencari kematian. Jangan katakan bahwa dia adalah Raja Kecil yang abadi, bahkan jika dia berada di atas para Dewa, tidak ada yang berani mengatakan itu. Untuk sementara, seluruh dunia sunyi, dan semua orang memandang Yue Zifeng, tetapi yang mengejutkan mereka, Yue Zifeng terlihat sangat tenang, dan tidak ada tanda-tanda kemarahan, tetapi matanya bahkan lebih dingin, dan meskipun pedang panjangnya terselubung, tangannya tidak lepas dari gagangnya. Kamu adalah orang yang kurang berprestasi, pembangkit tenaga listrik yang nyata, yang tidak pernah repot menggunakan intrik. Bos saya mengatakan bahwa siapapun yang menggunakan intrik dan trik adalah karena mereka tidak cukup percaya diri. Hanya orang yang tidak percaya diri yang akan membuang energinya yang berharga untuk konspirasi yang membosankan, sehingga beberapa orang terlihat pintar tetapi bodoh, dan beberapa orang terlihat bodoh tetapi memiliki kebijaksanaan yang nyata. Anda seharusnya tidak menghujat Dewa Pedang, jadi Anda menghalangi satu-satunya cara Anda untuk bertahan hidup, Anda memaksa saya untuk membunuh Anda. Yue Zifeng memandang Long Kinian dengan wajah dingin dan asli. Bunuh aku. Hahaha. Long Kinian memandang ke langit dan tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dia mengayunkan tombaknya. Nadanya benar-benar tidak kecil, jika Anda memiliki sejenis, Anda akan keluar untuk bertarung. Dewa Pedang sialan apa yang memberkatimu, itu semua bohong. Provokasi berulang Long Kinian membuat Dragon Blood Warrior marah. Mereka semua tahu bahwa Yue Zifeng selalu percaya akan keberadaan Dewa Pedang. Keyakinannya benar-benar teguh dan saleh. Mulut Long Kinian terlalu bau. Yue Zifeng mengabaikan Long Kinian, tapi perlahan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan seluruh dunia kehilangan suaranya. Kekuatan apa yang tersedot keluar satu atau dua dengan bersih, seluruh tubuh Long Kinian tiba-tiba berdiri, dan jiwanya bergetar, seolah-olah dia sedang diincar oleh binatang buas. Panggilan. Tiba-tiba Yue Zifeng membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dua simbol seperti pedang muncul di matanya. Tidak ada sirkulasi darah, tidak ada gemuruh langit, dan tidak ada berkah penglihatan, tetapi pada saat itu, aura dingin antara langit dan bumi semuanya terkonsentrasi pada Yue Zifeng. Tersedak. Pedang Yue Zifeng terhunus, seperti nyanyian naga, nada gemetar menyenangkan di telinga, tetapi penuh dengan niat membunuh yang ganas. Pedang panjang menebas dengan kecemerlangan ilahi, dan orang-orang Yue Zifeng mengikuti pedang itu. Ledakan. Ada ledakan keras, dan saat kehampaan terkoyak oleh energi pedang, langit dan bumi bergetar, dan rantai keteraturan yang tak berujung terbuka, seperti jaring raksasa yang menghalangi bagian depan Long Kinian. Ini sangat berbahaya, dia mengatur langkah jahat sebelumnya. Seorang prajurit darah naga berkata dengan marah, Long Kinian sengaja membuat Yue Zifeng marah untuk menembak, hanya untuk membiarkan Yue Zifeng jatuh ke dalam perangkapnya. Rantai pesanan tidak terlihat dan tidak berwarna gelombang tidak dapat melihat atau merasakannya sama sekali. Jika bukan karena pedang Yue Zifeng, tidak ada yang tahu keberadaan jebakan ini. Uff. Ketika Yue Zifeng menebas dengan pedang, rantai keteraturan itu terputus satu demi satu. Di depan ki pedang Yue Zifeng, rantai ketertiban, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan, seperti pisau tajam yang memotong rumput, dan tidak berhenti sama sekali. Memengaruhi. Orang-orang Yue Zifeng telah bergegas di depan Long Kinian saat ini, menebas tiga pedang berturut-turut, menggelegar tiga suara keras, dan jaring besar yang dibentuk oleh tiga rantai pesanan meledak satu demi satu. Orang-orang terkejut, Long Kinian bagus rencana yang dalam, bahkan dengan diam-diam memasang perangkap pengetahuan. Namun, jebakan Long Kinian bisa ditipu dari siapapun, tapi Yue Zifeng tidak bisa ditipu. Semua perangkap rusak. Tetapi pada saat jebakan terakhir dipatahkan, sebuah tombak panjang menusuk tanpa suara dari punggung Yue Zifeng. Yang mengejutkan semua orang adalah Long Kinian jelas berada di depan. Hati-hati dengan Zifeng. Xia Chen dan yang lainnya berteriak. Bab 3890, satu pedang memotong langit. Panggilan. Tapi pengingat semua orang adalah langkah terlambat. Tombak di belakang Yue Zifeng telah menembus tubuhnya. Tapi yang mengejutkan adalah ketika tombak menembus tubuh Yue Zifeng. Tubuh Yue Zifeng hanyut seperti asap biru. Om. Pedang panjang dalam kehampaan menebas pemilik tombak panjang dari sudut yang sangat misterius. Pada saat ini, pria itu terungkap, dan itu adalah Long Kinian lainnya. Seni Doppelganger. Seseorang berseru. Klon itu melewatkan satu pukulan, dan tubuhnya dengan cepat menghilang, tetapi saat dia menghilang, Yue Zifeng menebas pedangnya dan menebas bayangannya, tepat ketika orang berpikir bahwa pedang ini tidak berguna. Uff. Sinar darah meledak di kejauhan, dan itu sudah lolos ke klon di kejauhan. Itu jelas menghindari pedang Yue Zifeng, tetapi masih terluka oleh pedang ki, dan sebuah lubang besar terpotong di dada. Mengaum. Klon Long Kinian meraung, tapi suara itu bukan suara manusia, tapi raungan naga raksasa, dengan kekuatan naga tak berujung yang mengamuk. Ternyata darah naga raksasa yang kamu serap juga menyerap jiwa naganya. Avatar Anda adalah boneka yang terkondensasi dari jiwa naganya. Berdasarkan darah nagamu, jika darah nagamu tidak ada habisnya, dia tidak akan pernah mati. Namun, jadi apa? Jika ini kartu truf Anda, maka Anda tidak dapat bertahan dalam tiga langkah berikutnya. Yue Zifeng berkata dengan dingin. Panggilan. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah keluar, dan pada saat dia keluar, seluruh orang itu menghilang. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia telah melewati belenggu ruang, dan orang hanya melihat sisa-sisa pedang panjang. Sado, langsung menuju Long Kinian dan jatuh. Malu, tidak tahu malu dan sombong. Long Kinian marah, pengaturan jebakannya tidak efektif melawan Yue Zifeng, dan dia juga memprovokasi penghinaan dari Yue Zifeng, yang membuatnya sangat malu. Perlindungan tubuh naga jahat, tubuh emas lunas. Long Kinian meraung, cahaya ilahi mekar di sekujur tubuhnya, tubuh kedagingannya terbuka, dan pecahan tulang lahir dari bawah kulit, dan akhirnya membentuk pelindung tulang emas, menutupi seluruh tubuh. Setiap bagian dari pelindung tulang memiliki aura yang menakutkan, dan rune mengalir seperti potongan pelindung berskala yang terbuat dari artefak alam. Armor tulang muncul, dan napasnya seperti gunung berapi yang meletus. Pelindung tulang yang dipanggil oleh Supreme Bone, Supreme Bone miliknya bukanlah serangan utama, tapi pertahanan utama. Beberapa orang berseru bahwa setiap jenis tulang tertinggi memiliki kemampuan yang berbeda, beberapa pertahanan utama, beberapa serangan utama, memiliki atribut yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki kemampuan khusus yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja Supreme Bone berbeda dengan Supreme Blood. Darah tertinggi dapat secara langsung menstimulasi dan meningkatkan kekuatan tempur, tetapi tulang tertinggi harus menyatu dengan darah tertinggi, berdasarkan darah tertinggi, untuk mengaktifkan kekuatan tulang tertinggi. Boom-boom-boom. Ketika pelindung tulang Long Kinian muncul, petir tak berujung terjalin di atas kehampaan, membentuk tombak dan tombak, menembus kehampaan dan menembak lurus ke arah Long Kinian. Tianlei menempa baju besi. Beberapa orang berseru bahwa dikatakan bahwa ketika mantra yang kuat dan senjata magis muncul di dunia ini, mereka akan menarik guntur. Terutama beberapa baju besi yang kuat, atau mantra seperti baju besi, sangat kuat sehingga akan dianggap sebagai provokasi oleh surga dan akan dihukum oleh surga. Jika mereka tidak dapat menahan kekuatan surga, harta akan dihancurkan, dan orang-orang akan dirampok kehancuran. Boom-boom-boom. Satu demi satu tombak guntur yang keras meraum dengan napas yang luar biasa. Setiap tombak guntur hampir setara dengan pukulan penuh dari seorang penguasa kota. Tapi yang tidak diharapkan orang adalah tombak guntur itu menusuk pelindung tulang longkinian, dan tombak guntur itu pecah berkeping-keping, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan pada pelindung tulang. 36 tombak guntur gelisah, tetapi mereka tidak dapat merusak pelindung tulang. Setelah pelindung tulang melewati malapetaka, itu akan dikenali oleh langit dan bumi, saya khawatir tidak akan ada yang rusak. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat master kota berseru, pertahanan yang begitu menakutkan adalah satu-satunya hal yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Pada saat ini, Yue Zifeng sudah bergegas di depan dewa longkinian, dan pedang jatuh ke arahnya. Pada saat ini, klon darah naga longkinian, memegang tombak naga, langsung menuju ke belakang Yue Zifeng dan menikam jantungnya. Datang! Ini! Beberapa orang berseru, apa yang dilakukan longkinian? Apakah dia menggunakan baju besinya sendiri untuk memblokir serangan Yue Zifeng? Jika dia bisa memblokir pedang Yue Zifeng, maka Yue Zifeng akan dipenggal oleh tiruannya. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia akan mati di bawah pedang Yue Zifeng, dewanya akan mati, dan darah naganya akan mati. Klon masih akan membunuh Yue Zifeng. Karena avatar darah naga longkinian memiliki kesadarannya sendiri, jika dewa itu mati, avatar itu akan tetap hidup, jadi sepertinya jika dia bertarung dengan ceroboh, apapun yang terjadi, Yue Zifeng akan mati. Namun, Yue Zifeng menebas dengan satu pedang dan terus maju tanpa menyerah. Orang-orang tiba-tiba mengerti bahwa Jian Siu bangga dan percaya diri. Jika Yue Zifeng mundur, dao hartnya akan frustrasi. Sebagai pembudidaya pedang, mereka tidak takut mati, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan dao hart mereka frustrasi. Longkinian menyukai ini dan membuat serangkaian jebakan. Pikirannya sangat menakutkan. Om! Wajah Yue Zifeng tenang, tidak ada turbulensi di matanya, dan pedang panjang di tangannya langsung mengarah ke kepala Longkinian. Panggilan! Tiba-tiba Longkinian bergerak, membuka tangannya yang besar, dan tombak naga muncul di tangannya. Tombak naga awalnya ada di tangan avatarnya, tapi sekarang ada di tangannya. Kapan? Longkinian memblokir tombak horizontal, dengan suara yang mengejutkan, pedang itu meraung, merobek dunia, hanya untuk melihat retakan hitam yang meluas ke ujung dunia. Pola hitam, melalui tombak, berlanjut di tubuh Longkinian, dan retakan pada pelindung tulang berlanjut, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ke tanah. Uff! Longkinian memuntahkan seteguk darah, dan cahaya ilahi pada baju sirah meredup dalam sekejap, dan hampir meledak oleh pedang Yue Zifeng. Apa? Pembangkit tenaga yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut sehingga bola mata mereka menonjol. Tahukah Anda, pelindung tulang Longkinian, tetapi bahkan tombak guntur pun tidak dapat mengguncangnya gelombang betapa menakjubkan kekuatan pertahanannya. Dia hampir meledak oleh pedang Yue Zifeng. Jiwa pedang. Longkinian mundur jauh ke belakang dan menatap Yue Zifeng dengan ekspresi ngeri, penuh ketidakpercayaan di matanya. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di pelindung tulangnya, dan tombak naga di tangannya terpotong dengan celah seukuran kacang. Pedang ini hampir menghancurkan dia dan senjatanya bersamaan. Pedang Yue Zifeng disertai dengan kehendak tertinggi. Itu adalah sejenis energi yang mengandung seluruh hati dan jiwa, dan bisa di atas semua hukum. Ketika pedang panjang menebasnya, jiwanya hampir roboh pada saat itu. Ada perasaan akan dihamburkan. Dia terkejut, marah, dan takut. Jika bukan karena kekuatannya untuk menarik avatarnya sekarang, pedang ini akan memusnahkannya dalam sekejap. Itu adalah langkah pertama barusan, dan sekarang langkah kedua akan datang. Yue Zifeng memukul mundur Longkinian dengan pedang. Dengan jentikan pedang panjang, pria dan pedang itu bergabung bersama, seperti bintang jatuh, menusuk lurus ke arah Longkinian. Terima kasih telah menonton!